Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Sudah-sudah hari ini kita masih membahas tentang buah roh dan hari ini kita akan membahas tentang kelemah lembutan atau dalam bahasa Yunaninya adalah prautes. Bacaan kita diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke 18, saya akan bacakannya untuk kita. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan selanjutnya sekali lagi, kelemah lembutan dalam bahasa Yunani adalah prautes. Ini adalah salah satu buah roh dalam bentuk karakter yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Kelemah lembutan bukan berarti kita sebagai orang yang lemah atau bahasanya itu ada istilahnya klemek-klemek. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya punya kekuatan, punya kelebihan. Namun kemudian dia dapat menguasai diri, dia dapat mengontrol kekuatannya, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasanya itu, namun dapat memakainya dengan benar dan bijaksana. Nah maka itu seolah ketika kita membaca bagian Yaakobus 3 E13, maka apa yang dikatakan sebagai orang yang memiliki atau mendasari perilakunya dengan buah roh kelemah lembutan. Di sana dikatakan siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah seolah-olah kelemah lembutan dalam bagian ayat ini dihubungkan bahkan dikatakan menjadi sumber dari kebijaksanaan. Kelemah lembutan juga dihubungkan dengan seorang yang berbudi, memiliki cara hidup yang baik dan juga berhikmat. Nah tanpa kelemah lembutan, yang terjadi adalah kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, sikap iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, suka melawan kebenaran, akibatnya timbul kekacauan dan segala perbuatan jahat yang selalu muncul dalam diri seseorang jika dia tidak menggunakan kelemah lembutan di dalam setiap perilaku atau setiap tindakan yang dilakukan. Maka itu kelemah lembutan disana disebutkan sebagai hikmat yang berasal dari atas melalui karunia roh kudus. Dan hikmat dari atas itu dikatakan pertama-tama murni. Selanjutnya kemudian membentuk orang itu menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan juga buah-buah yang baik lainnya. Dia tidak memihak dan tidak munafik dikatakan disitu. Nah apabila kita memperjuangkan Bapak-Ibu sekalian dan menghidupinya, maka kita bisa dikatakan akan menabur damai. Kita akan menghadirkan damai dan setia dalam keberadaan hidup kita dimanapun kita berada. Maka itu dari penjelasan di atas memang tidak sukar untuk menilai apakah perbuatan seseorang itu berasal dari hikmat Allah atau hikmat duniawi. Hari ini banyak pribadi atau keluarga berantakan disebabkan tindakan yang tidak berdasarkan hikmat surgawi. Misalnya sikap mementingkan diri sendiri. Dan kendati demikian tidak sedikit suruh-suruh orang Kristen yang kemudian meremehkan perilaku ini, dosa ini. Seperti dosa mementingkan diri sendiri sebagai hal yang sepele. Padahal bila melihat dampak yang ditimbulkan, yakni kekacauan dan segala perbuatan jahat, maka sudah seharusnya orang Kristen menjauhi perilaku ini. Oleh karena itu seharusnya bila orang ingin dipenuhi damai surgawi, maka perbuatannya pun harus berasal dari hikmat surgawi. Yaitu hikmat yang bersumber dari karya pembaruan Tuhan Yesus dan teladan hidupnya yang dengan kelemah lembutan menyapa setiap orang, bahkan anak kecil sekalipun. Nah dalam kelemah lembutan itulah kemudian Yesus juga sabar menyelesaikan karyanya bagi manusia. Bahkan seharusnya kalau kita membaca dalam Matius 11 ayat 28-30, ia mengundang kita ketika kita mengalami kelesuan, keletihan. Dia mengatakan dalam Matius 11 ayat 28-30, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Nah saudara kita selalu bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang sabar, yang mau mengundang kita ketika kita merasa letih lesu punya beban yang berat. Dan dia mau saudara-saudara jiwa kita mendapatkan ketenangan. Nah saudara-saudara kalau Tuhan sudah meneladankan seperti itu, bisakah kita mencontoh, bisakah kita juga memiliki kelemahan lembutan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengusahakannya dan kita meminta hikmat dari Tuhan, hikmat dari atas, pertolongan roh kudus untuk supaya kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.